Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini merupakan kelanjutan Dari proses penanaman cabai oril 212 Yang akan saya lakukan Untuk kali ini prosesnya Yaitu penaburan pupuk dasar Yang mana pupuk dasar yang saya gunakan Kali ini hanya satu jenis saja Yaitu pupuk dengan kandungan fosfat Untuk proses sebelumnya Dan ini sudah kita lakukan penaburan dolomit Dan kita cangkul balik kembali Kemudian hari ini Saya lakukan penaburan fosfat Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pada teman-teman semua Untuk proses pembuatan lubang tengah Dan penaburan fosfatnya Itu tidak saya videokan Dikarenakan tadi saya pikir Di tempat kami ini Akan turun hujan Karena sampai sekarang ini Cuacanya agak mendung Jadi untuk proses pembuatan lubang tengah Dan penaburan fosfatnya Itu tidak saya videokan Tapi intinya Sebelum kita lakukan penaburan Penaburan Di tengah seperti ini Kita buat lubang memanjang Sampai ke sana Nah Kemudian kita lakukan penaburan pupuk Dengan kandungan fosfat Untuk penaburan ini Untuk penaburnya kita lakukan tipis-tipis saja Hanya sebanyak 46% Itu hanya sebanyak 1 karung Atau 50 kilo Jadi untuk 9 bedengan ini Itu saya bagi sekitar 5 kilo 5 kilo setengah per bedengan Kurang lebih 5 kilo setengah per bedengan Ada yang lebih sedikit Sebenarnya untuk pupuk fosfat ini Kalau ada di tempat teman-teman Pupuk per tipis itu bisa digunakan Cuman di tempat kami Untuk kali ini Itu sudah lama kosong Jadi mau tidak mau Saya menggunakan pupuk TSP ini Yang harganya lumayan agak mahal Untuk sekarang ini Harganya di tempat kami Sekitar 525 ribu per karung Sedangkan untuk per tipis Biasanya kita beli seharga 215 ribu Cuman kandungan fosfatnya Itu agak rendah Sekitar 20% saja Jadi seperti itu teman-teman Untuk tahap selanjutnya Ini kita lakukan Penutupan Kita tutup tipis-tipis Seperti ini Kita tutup tipis-tipis Seperti ini Bisa menggunakan cangkul Ataupun alat lainnya Setelah ditutup tipis-tipis Seperti ini Ini sudah bisa kita Bentuk bedenganya Kita rapikan Tapi untuk kali ini Saya akan coba menabur Abu bakar Di atasnya Kemudian baru saya akan rapikan Sebenarnya kalau ada Organik padat Teman-teman bisa Taburkan di atas pupuk fosfat ini Itu lebih bagus Karena kan tempat kami juga Organik padatnya Yang butuh granul itu Tidak tersedia Jadi sebagai gantinya Nanti setelah penutupan ini Saya akan taburkan Tanah bakar Yang mana di Tanah bakar itu Juga ada arangnya Jadi seperti itu Teman-teman Untuk Proses penaburan Pupuk dasar Kali ini Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih